Setelah dipotong, hasilnya seperti ini. Kampuhnya hanya setengah senti. Seperti ini ya. Selanjutnya, kita bisa tindas di bagian buruknya, di sini. Kalau kita merasa kurang rapi, kita perlu strika terlebih dahulu bagian sininya. Kita perlu strika dulu, untuk bagian tepi seripnya. Oke, kita strika dulu ya. Diatur suhunya, jangan sampai terlalu panas. Nah, untuk kampuhnya, bisa menghadap ke yang bagian putih, kain berwarna putih. Strika. Nah, terdapat perbedaan ya, antara yang sudah di strika dengan yang belum. Kalau sudah di strika, hasilnya itu rapi, pres, dan datak. Sedangkan yang belum di strika, hasilnya bergelombang seperti ini. Khawatirnya, kalau belum di strika, ini jahitannya akan bergelombang atau tidak lurus. Oleh karena itu, harus di strika terlebih dahulu, supaya hasilnya rapi. Nanti yang dijahit, mulai satu mili dari tepi, dari ujung atas, ditindas, sampai dengan bawah. Di sini. Agar memudahkan kalian proses penyetrikaan, sekalian untuk tahap selanjutnya. Jadi, setelah ini di strika, bagian buruk serip, ada tanda radar, garis radar, silakan bisa sekalian kalian setrika. Menyetrikannya, ditekan saja. Oke, kalau sudah di strika, kita Kita jahit kainnya. Masih dengan menggunakan benang warna putih. Kita kunci dulu, dijahit satu mili dari tepi. Terima kasih telah menonton! Terakhir juga di kunci. Hasilnya seperti ini. Ada tindasan. Untuk lengan juga, proses menjahit seripnya sama, kita tindas terlebih dahulu. Semuanya ditindas. Ditindas. Ditindas jahitan satu mili dari tepi. lengan satunya sama. Penelan satunya sama. Terima kasih. 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 kemudian bisa kita jarum pentul kita gunakan jarum pentul sebelum proses menjahit seperti ini kita simpan selanjutnya kita setrika juga kita lipat lipatnya pun harus rapi untuk kain yang putih tidak boleh terlihat dari bagian baik yang terlihat hanya kain kotak warna birunya saja setelah itu kita jarumik lagi terima kasih jarumik lagi yang rapi kita simpan selanjutnya untuk bagian lengan proses penyetrikaannya sama ini tadi yang jahitan timbasan kita setrika setelah kita setrika kita balik disetrika lagi jangan sampai kalian menyetrika itu seperti ini ada yang kain putihnya terlihat dari bagian baik ini jelek ya hasilnya seperti ini tidak betul seperti ini jadi hasilnya yang bagus itu kain putihnya itu tidak terlihat atau kain yang bagian bawah tidak terlihat seperti ini kain kalian warnanya putih yang bagian sini jadi ketika saat menjahit kalian harus hati-hati harus tetap menjaga kebersihannya jangan sampai kotor jangan sampai terkena debu sebelum menjahit tempat kalian harus bersih nah ini hasil jarumannya seperti ini satu lagi untuk lengan karena lengannya ada dua kita serikal dulu ini kita lipat yang satu cm nah ini juga disetrika lagi untuk bagian seripnya kemudian bisa kalian cek lebar ukuran serip harus sama nah ini masih selisih ya coba dilihat ini selisih yang satu besar yang satu sini kecil kita cek lagi harus sesuai radar dan harus disamakan antara serip sebelah kanan serta serip sebelah kiri harus sama seperti ini sama ya terus disetrika kita cek lagi lagi ukurannya sudah sama atau belum ternyata sudah sama bisa kita mulai jarumnya oke sudah dijarumi semua kita kecilkan kita kecilkan setrikannya nah kita simpan proses selanjutnya adalah menjahit tengah muka sini untuk bagian serip menggunakan warna benang biru benangnya warna biru dijahit satu mili dari tepi di kunci sampai bawah di kunci ayo kita pindah ke mesin cahit diganti dulu benangnya dengan warna tiru terima kasih kita pancing dulu supaya benang bawahnya itu ke atas kalau sudah seperti ini kita masukkan ke tengah sepatu bisa mulai ditutup kita mulai proses menjahit untuk bagian ujung disini harus dikunci jahitannya dijahit yang rapi jangan sampai jahitannya itu naik turun dijahit yang lurus supaya bajunya juga hasilnya bagus selamat menjahit selamat menjahit bisa dilanjutkan untuk yang bedan satunya lagi selamat menjahit selamat menjahit selamat menjahit selamat menikmati kemudian lengan kita perlu jahit serip di lengan sama tahapannya atau langkahnya seperti tadi dijahit 1 mili dari tepi nah satunya dijahit juga dikunci dulu kalau sudah dijahit jarumnya bisa dilepas jarumnya dilepas jika ada sisa benang seperti ini kalian harus dirapikan dengan dipotong jangan lupa sisa benangnya dibuang ke tong sampah yang sudah kalian sediakan di sebelah mesin jahit hasilnya seperti ini jahitannya lurus dan harus rapi untuk bagian buruk hasilnya seperti ini tahap selanjutnya jika masih terdapat gelombang bisa kalian setrika oke kita setrika dulu selamat menikmati selamat menikmati hasilnya sudah rapi dan tidak ada gelombang kainnya sudah tidak bergelombang untuk lengan yang satunya dan untuk bagian depan lapisan kancing juga di setrika dengan proses yang sama terima kasih selamat menikmati